Assalamualaikum, salam sejahtera selanjutnya ke sahabatku semua Seperti biasa sebelum mulai tutorial ini, saya ingin mengucapkan terima kasih Atas atensi dan apresiasinya selama ini terhadap foto-foto sederhana saya Dan adanya tutorial ini bukan bermaksud menggurui Melainkan hanya sekedar berbagi pengetahuan tentang bagaimana saya mengolah foto-foto sederhana saya Baik, kita langsung mulai saja tutorialnya Pilih menu file Lalu open Pilih folder stock Pilih file DSC 3892 Lalu open Oke, setelah terbuka seperti ini Selanjutnya, untuk pertama kita akan menyeleksi bagian Yang akan kita isi background nantinya Klik kanan pada layer background Duplicate layer Lalu pilih menu select Load selection Pilih channel PoE Dan FG Lalu tekan OK Setelah terbentuk seleksi seperti ini Lalu tekan Ctrl Shift E atau invert Setelah invert Setelah invert Tekan delete Lalu tekan Ctrl D untuk deselect Ya sekarang Area for brown Atau POE sudah terpisah dari backgroundnya Kita bisa kasih nama Background copy ini Ganti dengan POE Dan FG for brown Selanjutnya kita akan menambahkan background Tekan Pada background layer Lalu Create new pillar adjustment layer Pilih solid color Pilih warna hitam Lalu tekan OK Ya Setelah itu kita Buka file yang ada Pada folder stock Yang ada dalam DVD Pilih menu file Open Ya Pilih file di SC4678 Lalu open Setelah itu Tekan Ctrl A Tekan Ctrl C Tekan Ctrl W Lalu Pastikan Dengan cara Tekan Ctrl V Ya Seperti ini Lalu kita Geser ke atas Ya Setelah Setelah Terima kasih.